Hari pertama kerja di Jakarta, Menteri Sosial Tri Risma hari ini berusulkan ke Bantaran Kali, Ciliwung. Risma meninjau kondisi warga yang tinggal di lokasi kumuh, seperti di bawah flyover dan Bantaran Kali, dan menyatakan akan berupaya memperbaiki kehidupan warga yang ia datangi. Sebelumnya, sambutan pertama Tri Risma hari ini di Kementerian Sosial viral di media sosial. Ia mengatakan ingin bekerja menjadi menteri yang benar dan takut tidak bisa masuk surga bila tidak bisa menjalankan amanah dengan benar. Sekali lagi saya ingin bahwa dengan uang yang kita bisa bantu lebih banyak lagi. Itu saja tujuan saya. Jangan sampai nanti saya juga takut jadi menteri ini. Nanti saya nggak bisa masuk surga gara-gara saya keliru jalankan ini. Nanti Risma, aku nggak bisa melepuh waktu kamu jadi menteri sosial, kamu ada yang nggak kamu kerjakan katanya. Waduh, saya takut itu. Saya nggak mau selesai dunia. Dunia, nanti pertanggung jawaban, hanya pertanggung jawaban saya pribadi kepada Tuhan. Video pernyataan Risma di depan para pegawai Kemensos ini pun bikin heboh publik. Banyak yang mendoakan agar Risma selalu diberikan kesehatan selama mengemban tugasnya sebagai menteri sosial. Apa yang dikhawatirkan Burisma? Tidak bisa masuk surga, bukan tanpa alasan. Karena setiap orang memang akan mempertanggung jawabkan amalnya di dunia. Apalagi yang mengemban amanah berat, maka pertanggung jawabannya juga berat. Seorang ulama besar pernah menyebutkan ada kelompok orang yang akan masuk neraka tanpa melalui proses perhitungan amal ibadah atau tanpa dihisap. Mereka adalah orang-orang yang berbuat kezaliman di dunia dan selalu merugikan banyak orang. Salah satunya adalah pemimpin yang zolim, yaitu mereka tidak amanah saat memegang jabatan. Sementara jabatan yang dimiliki digunakan hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, bukan untuk kepentingan umat. Betapa berat tanggung jawab seorang pemimpin di hadapan Allah SWT. Itulah mengapa syariat melarang memberikan amanah kepada orang yang meminta jabatan. Karena kelak di akhirat di Padang Mahsyar, setiap orang akan dipanggil namanya di hadapan orang banyak untuk menghadap Allah. Akan ditanya oleh Allah SWT segala apa yang pernah kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali akan diajak bicara oleh Allah. Tidak ada antara dia dengan Allah seorang penerjemah. Dia melihat kesebelah kanannya, maka tidak dilihatnya selain amal yang dikerjakannya. Dia melihat sebelah kirinya, maka tidak dilihatnya selain amal yang dikerjakannya. Dia pun melihat ke depannya, ternyata yang dilihatnya adalah neraka. Maka jagalah dirimu dari neraka, meskipun dengan menginfakkan separuh kurma. Hadis Riwayat Muslim Berdasarkan keterangan Nabi SAW, kita bisa mengetahui bahwa proses yang dialami seseorang ketika diadili Allah akan menentukan nasibnya, apakah beruntung atau celaka. Jika seseorang diadili dengan cara yang mudah, pertanda dia akan selamat dan beruntung. Tapi jika sebaliknya, jika proses pengadilan seseorang itu susah dan berbelit-belit, itu tandanya ia akan celaka. Itulah mengapa Nabi SAW mengajarkan umatnya agar berdoa dengan doa meminta dimudahkan dalam pengadilan ini. Sebuah doa yang patut kita hafal dan amalkan demi meraih kemudahan saat dihisap di akhirat kelan. Yaitu dengan membaca Ya Allah, hisaplah aku dengan hisap yang mudah.